Oke, saatnya foto keluarga tahunan. Senyum! Lihat, kami sangat bahagia. Perceraian jelas menyakitkan. Ups! Ini baru benar. Ayah tiri terbaik datang. Kamu mau? Jangan begitu, kita kan keluarga. Senyum! Oke, semuanya udah masuk. Aku siap pergi. Wah, bagasiku kebanyakan nih. Selamat jalan! Fiu, akhirnya sendirian. Saatnya nge-game nih. Oh yeay, keren! Hai, siapa yang ngebisin snek istimewa aku? Ampun, berantakan banget. Pernah denger daur ulang, kan? Hei, aku lagi ngomong nih. Oke, oke. Hmm, tipe telepon papa aja. Halo, kejadian lagi nih, pa? Biar aja dia tahu. Ah, sedihnya. Papa, tolong dong. Eh, ada apa nangis-nangis? Videonya merobek hatiku. Dia gak punya rumah. Kasian. Jadi pengen bantu dia. Lihat, dia ditolong. Apa yang bener aja? Cukup, aku telepon mama. Ma, mama pulang aja deh. Wah. Hah? Itu pasti buatmu. Halo? Kalian berdua ngapain? Kalian masih ada kerjaan? Diamlah. Oke, oke. Kami kerjain. Uff, semua bakal beres dalam sekejap. Sebanyak apa kamu minum soda? Wow. Nah. Permisi, sayang. Mau camilan lezat? Ini favoritmu. Hmm. Lihat, kami lagi pendekatan. Harusnya mama lebih sering pergi. Oke, sekolah. Aku datang. Hah? Makan siangmu, sayang. Silahkan. Makasih, pa. Hah? Uang jajanmu, sayang. Ini dia. Makasih. Tunggu. Ya? Gak, gak, gak. Pakai tas ini aja. Dan ini. Wah, yakin aku butuh ini. Gue jaga-jaga. Ingat, papa sayang kamu. Muah, 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 muah. Aduh, bakal telat nih aku. Oh, itu aneh. Astaga. Untung aku udah pergi. Aku gak bisa megang semuanya. Hmm, punya dua ayah itu capek banget. Apa karena tas ini ya? Ada orang di sini. Hampir saatnya beraksi. Sini dompetmu. Hei, balikin. Aku gak ada pilihan lain. Mana pencurinya? Biar dia tahu siapa bosnya. Yeay, hajar dia. Papa tumbang. Ah, tolong. Ada apa? Wah, aku jatuh. Ah, jangan main-main sama papa ya. Wah. Eh, gak layak tuh. Iya, kabur aja sana. Fiu, kalian berdua oke. Coklat panas pasti pas nih. Apa aku yang harus ngelakuin semua di sini? Ini ultapeni. Berarti saatnya bikin kue. Siap. Ah, ya. Kita lihat aja. Saatnya masak. Wah, permennya berterbangan. Tapi campuran mana yang lebih dia suka? Coklat atau taburan? Ini menarik. Udahlah. Eh, punya aku juga lumayan. Terima aja. Mereka berdua payah. Penny. Buruan umputin sini. Si anak ulta udah pulang. Kok bau permen nih? Papa bikinin aku apa? Bukan apa-apa kok. Penny, jangan. Oh, wow. Ini untukku. Belum pernah ngeliat yang kayak gini. Karya seni beneran. Makasih banget semuanya. Dikiranya mereka bisa bikin kue. Mereka gak tau aja kalau ku tuker sama kue beneran. Keren, kan? Oh, hai, pa. Aku datang. Mau es krim? Au. Eh, sampai lupa sama kamu. Nih, ambil. Hei, makasih. Masih banyak kok. Kita semua suka es krim. Hmm, mana album terakhirnya? Musik Kevin emang paling oke. Lagunya bikin terhanyut. Yes, ayo nyanyi buat aku, Kevin. Cihuy. Wih. Ah, Kevin ngadain konser? Wah, aku harus dateng nih. Apa? Kok udah abis aja? Hmm. Aku gak bisa ngeliat mata birunya, deh. Jangan nangis, Penny. Kita harus nyari akal. Ayo. Tambah dikit konseler, Kevin. Kamu siap? Ya. Cokup. Uh, oke. Aku datang. Sorry, Kevin. Ikut kami aja, oke? Uh, uh, beratnya. Hampir sampai. Numpang lewat, ya. Berapa sih berat anak ini? Kami bawain sesuatu, Penny. Hmm, oke. Ini dia penyanyi favoritmu. Wah, apa? Wah, ini Kevin beneran. Hai. Ayo, nyanyilah. Wah. Enggak, aku harus pergi. Uh, oke. Enggak nyangka dia beneran di sini. Dan bernyanyi coba buatku. Berkat kekuatan para papa, Nick. Astaga, ini ide terbaik. Diam, pa. Aku pulang. Hai, Ma. Kok ada? Apa? Ini beneran ayahmu? Hah? Nyaris mati ketakutan aku. Yuk, kita foto bareng. Senyum. Gaya konyol. Keluarga yang bahagia. Kukuk. Hei, jangan berantem. Ah, lihat dia. Hei, pa. Lagi main, ya, nak? Tunggu bentar. Halo, bro. Cuma ada ruang buat kumis yang indah di sini. Masa? Ayo kita pergi, nak. Jangan coba-coba. Apa? Ikut denganku. Enggak, kata siapa. Dia ikut aku. Ah! Gimana cara kerjanya sih? Hah? Apa itu? Oh, dompet. Hmm, jangan sampai dompet ini kenapa-napa. Enggak ada siapa-siapa. Aku dapat jackpot. Yuk, kita lihat apa isinya. Ini apa? Oh, ini SIM. Kukira kartu kredit. Nah, gini dong. Ini dia yang kucari. Oh, aku punya ide. Aku mau bikin karya seni yang indah. Wow, berhasil. Seru banget. Tapi aku butuh lebih banyak. Aku punya rencana besar. Hmm, uang ini ngebosenin. Tertasku habis. Sekarang aku harus apa? Bentar. Bentar. Aku tahu. SIM tadi. Lagian. Foto ini aneh. Beres. Hahaha. SIM. Karyaku udah jadi. Oh, hei, Pak. Hai, Ava. Itu apa? Aku sayang, Papa. Oh, so sweet banget. Uh, Ava. Kamu habis ngapain? Kamu pake uang ini untuk bikin hati? Waduh, gawat. Semoga bukan uangku. Fiu, semua aman. Iya, Pak. Itu bukan uang Papa. Hei, kamu liat dompetku. Bokalan seru, nih. Ya, kenapa sih? Bentar. Enggak. Ini gak mungkin. Uangku. Uangku yang indah. Aku gak percaya. Ini ulahmu. Anak pintar. Itu semua untuk karya seni. Ah, itu imut. Tapi, uangku. Namanya juga anak-anak. Ini gawat. Gawat banget. Lihat ini. Semua hancur. Aku bangkrut. Oh, pasti sakit, tuh. Kayaknya dia gak suka seni. Papa bangga sama kamu, Ava. Tapi, yuk kita urus ini. Apa yang terjadi? Aku mimpi buruk. Semua uangku lenyap. Hah? Aneh. Mau kopi? Pura-pura polos, Ava. Dompetku. Semoga ini berhasil. Aku buku banget. Fiu, semuanya ada di sana. Dan masih utuh. Aku khawatir banget. Untung aja. Oke, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dadah. Semoga harimu indah. Fiu, hampir aja. Jangan gitu lagi ya. Hari ini macet banget. Hmm, apa ini? Hei, bro. Menepi. Oh, kenapa nih? Bagus. Berhenti di sana. Ada masalah, Pak. Simnya? Oh, oke. Ada di sini. Apa nih? Aku, aku gak ngerti. Ini prank ya? Hmm, ceritanya panjang, Pak. Ah, udah pagi ya. Aku capek banget. Pagi, Pak. Papa punya sereal enak untukmu. Hmm, aku gak mau makan itu. Iyuh. Mau jus tomat? Ini enak dan sehat. Lihat kesegaran ini. Papa aja mau minum. Ah, nikmat. Ya, ngaruh, Pak. Aku tetap gak mau. Coba dulu. Harus banget. Lembek ini. Coba lihat. Hmm, lezat. Pesawatnya datang. Mundur. Astaga, jangan melawan. Kemari. Enak aja. Gak ada jalan keluar. Kata siapa? Oh, Papa jarang olahraga. Bentar. Aku harus ngatur nafas. Papa gak bakal berhenti. Percaya deh. Hah? Papa kemana? Pak, Papa pasti di sekitar sini. Virasatku buruk nih. Ah! Duduk. Papa bakal pakein kaos ini ke kursi. Jadi kamu gak bisa kabur. Ini gak perlu, Pak. Aku gak bakal lupa. Sekarang? Sampai mana tadi? Oh iya, waktunya sarapan. Buka yang lebar. Ini nyebelin. Jangan lupa jus tomatnya. Ah, segarnya. Yuk, minum. Loh, menjijikan. Pagi semuanya. Ini hari yang indah. Hai, Jeff. Ah, sarapan adalah makanan yang paling penting. Waktunya ngecek-cek. Menarik. Mau tambah? Enggak. Jelas enggak. Hmm, tunggu bentar. Ini menjijikan. Mereka lagi apa sih? Hmm, akhirnya. Waktunya pembalasan. Aku harus nelpon dulu. Bentar. HP Papa. Siapa yang nelpon sih? Halo? Tidak ada yang jawab. Halo? Ayo ngomong. Katakan sesuatu. Fiu, untung Papa pergi. Hehehe, itu selalu berhasil. Ssst, apa? Ya, ada apa? Lihat, aku punya apa. Permen? Bagi? Boleh. Yuk, keluarin kamu dari sana. Makasih banyak ya. Aku mebas. Selamat makan. Busy berhasil. Halo? Ini siapa sih? Ngomong. Kayak ada yang mau mengalihkan perhatianku. Bu. Tena deh. Jeff, kamu ngapain? Papa takut ya? Bentar. Kamu ngasih dia permen. Oh, gaun ini bagus. Apa? Papa punya balon. Keren. Wuhu. Aku gak sabar. Papa juga. Ini hari terbaik yang pernah ada. Tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai. Pilih warnanya. Ada banyak pilihan. Yuk, kita lomba. Papa pasti kalah. Aku gak bisa. Hah? Papa lihat. Hah, gak mungkin. Kayaknya balon tadi rusak. Yuk, kita coba lagi. Aku tolongin. Ah. Yuk, kita ganti. Gimana hasilnya? Wow, lihat, Pak. Wow, Papa terkesan. Oh, lihat balon ini. Melar banget. Hmm, aku gak mau. Nihup itu. Gak perlu dong. Papa punya pompa. Ini bakal menghemat banyak waktu. Wow, lihat. Gede banget. Gimana menurutmu? Praktis, kan? Pompak yang ini? Sabar dulu. Papa belum selesai. Papa punya rencana spesial nih. Wow, Papa seniman sejati. Sedikit putaran dan puntiran. Jadilah anjing. Aku punya ide. Guk-guk. Stop, Pak. Aku selalu pengen punya hewan peliharaan. Guk-guk. Stop. Aku mau bikin hal lain. Bersiaplah untuk kagum. Lihat ini. Ini pedang bajak laut. Aku pengen banget ini. Rasakin ini. Dan ini. Pikiran kita sama gak sih? Serang. Cuma segitu kemampuanmu. Aku sengaja ngalah. Masa sih? Coba serang. Ah. Halo. Hah? Siapa tuh? Mana Papa tau? Papa cek dulu ya. Halo. Apa ada orang di luar? Ada paket? Ini aneh. Bawa sini, Pak. Kamu pake kartu kredit Papa lagi ya? Enggak. Gukak, Pak. Loh, kok. Itu apa? Yuk, kita cari tau. Hmm, masih gak ketebak. Bentar. Aku tau. Aku butuh pinset ini. Ide bagus, sayang. Lanjut. Aku duluan ya. Kita harus ngambil tulang-tulang ini. Tapi jangan sampai anjingnya tau. Giliran Papa. Jadi tegang. Wow, serem banget. Dia kelihatan galak. Jangan takut. Fiu, aku berhasil. Papa takut. Dapat. Giliranmu, nak. Cuma sisa dua nih. Anjing ini gak nyadar. Doain Papa ya. Oh, Papa digigit. Yeay, aku menang. Ngelagetin aja. Apa? Tepat di wajah. Tepat di wajah. Keren, Jeff. Jangan nyerah ya, Pak. Gimana caranya sih? Hei, Pak. Papa harus lihat ini. Tunggu sebentar. Bentar. Tulisannya apa? Eh, tunggu bentar. Nah, udah. Ah, oke. Papa suka pesta yang seru. Tapi aku gak punya baju. Masa pake ini? Hmm, ini masalah besar. Tapi kamu beruntung. Papa ini fashionista. Ini dia. Makasih, Pak. Gimana penampilanku? Kayak tukang pipa Italia. Wow, sabar. Kamu butuh permen. Wow, Papa udah nyiapin semuanya. Daaah. Daaah. Wuhu, balonnya banyak banget. Oh, ini seru banget. Mamaku bilang aku boleh minum soda. Ini hari keberuntunganku. Hai, teman-teman. Aku mau ikut pesta. Eh, kamu pake apa? Jay, kamu harus lihat ini. Gak mungkin. Kocak banget ya. Kelihatan konyol. Lihat. Aku ketawa ngakak sampai mau ngompol. Bentar. Emang pakaianku kenapa? Kalian kejam banget. Berhenti tertawa. Wah. Hahaha. Ya, pun. Lucu banget. Kamu lihat kumisnya. Papa. Papa mereka jahat. Ada apa, Fa? Semua orang ngetawain aku. Nyebelin banget. Hah. Gak ada yang boleh bikin anakku menangis. Aku marah. Eh, pecundang. Kalian bikin anakku nangis. Ah, jawab aku. Oh, oh. Bukan aku. Aku suka kumisnya. Panggilin mamaku. Sini biarku kasih pelajaran. Ini tarian bahagia aku. Wup, wup. Aku bingung banget. Apa kita harus ikutan? Seru juga. Ini baru namanya pesta. Oh, ye. Aku senang banget. Yuk kita mulai. Jangan sampai ini berhenti. Nyalain musiknya. Ini luar biasa. Pesta. Pesta. Awas. Pak beruang datang. Dia lagi nyari madu. Papa, stop. Monster penglitik datang. Kitik-kitik. Aku lihat tahan. Ding dong. Ada tamu. Papa bukain dulu ya. Tunggu ya, nak. Waktu bermain sudah habis. Halo? Halo? Jeff, kamu pulang lebih awal. Boleh masuk? Oh, hai. Senang bertemu kamu. Ayo, Ava. Waktunya pergi. Maaf, Ava. Nanti kita ketemu lagi. Aku gak mau bareng. Aku bakal kangen Papa. Papa juga. Kita seru-seruan bareng. Aw, lihat mereka. Padahal aku janji gak bakal nangis. Jadi canggung gini. Aku pergi dulu. Papa sayang kamu. Siap, Ava. Dapah. Dadah. Tunggu. Dia lupa bawa Pak beruang. Ava, stop. Oh, sudah terlambat. Aku akan menjagamu. Aku cuma butuh pelukan. Tunggu bentar. Hmm, bantal Ava. Aku punya ide. Iya, ini pasti berhasil. Taruh bantalnya di sini. Lalu jahit kepala bonekanya ke bantal. Lakukan hal yang sama dengan lengannya. Taruh kakinya di sini. Bagus banget. Sempurna. Aku harus nunjukin ini ke Ava. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Semoga aku kangen Papa. Tok, tok, tok. Hai, Ava. Aku boleh masuk? Papa. Papa di sini. Papa punya sesuatu untukmu. Papa yakin kamu suka. Boneka aku. Makasih, Pak. Oke, waktunya tidur. Ini yang aku inginkan. Selamat malam, Pak. Bimpiin dah. Ah, aku suka ini. Minum teh dulu, ah. Mama, mama, lihat. Ini harinya. Oh, jadi kotor deh, cubahku. Oke, ayo sayang. Nah, pastikan kamu rapi. Oke, ayo ke sekolah TK. Maaah, hujan. Wah, aku harus gimana nih? Gak apa-apa, sayang. Nah, ini payungnya. Oh, iya. Kan dulu kesambar petir. Aku mau sekolah. Tunggu bentar, ya. Mana tadi tisu ku? Eh, bentar. Tirai kamar mandi. Itu solusinya. Oke, mulai dengan lipatan kayak gini. Terus pakai gunting. Potong ujung tirainya. Oke, potongan siap. Nah, sekarang pakai catok rambut. Ini dia. Sekarang udah tertutup. Taraaa. Gimana? Suka mantel baru mama? Iya. Mama juga bikin satu untuk kamu. Nah, kita bisa tetap kering sampai di TK. Hei, sayang. Hah? Siapa tuh? Aku butuh kajamata. Ayo, waktunya bangun. Oh, hai, Pak. Oke, yuk gosok gigi. Habisin serealnya, biar cepat besar dan pintar. Sereal emang paling top? Oke, kamu siap ke sekolah? Ah, sepatunya diikat dulu biar aman. Waduh, rambutmu berantakan. Uff, karet rambut. Oke, kita coba ya. Kayak gini ya. Oh, gak. Itu jelek, Pak. Oke, kita coba yang lain. Kalau kamu tenang, pasti lebih mudah. Eh, yaudah. Muter aja terus. Bagus, sayang. Muter terus. Terus tinggal dikaretin. Wah, kayak tanduk unicorn. Silahkan masuk. Papa. Yee. Oh, putri kecilku. Gimana sekolahnya? Seru? Oke, duduk dulu ya. Papa selesain dulu. Tinggal dikit nih. Duduk manis ya. Hmm, aku bosan. Dikit lagi, sayang. Oh, astaga. Mana dia? Yuh, jangan duduk di situ, nak. Nah, duduk manis di sini ya. Hmm, dasar anak-anak nambahin kerjaan aja. Eh, apa itu? Waduh, stop, stop, stop. Itu kerjaan papa. Tetap di situ ya. Tapi aku bosan. Oke, gimana kalau ini? Mau main HP papa? Yee, main HP. Hmm, baterainya abis. Aduh, chargernya putus lagi. Harus gimana nih? Eh, mungkin casing ini bisa bantu. Oke, aku pakai serbet ini. Terus, isi tutup plastiknya dengan lem. Segitu cukup lah. Terus, tutup pakai catokan ini. Taruh ini di dalam casingnya. Terus, pasang juga bingkai glitter ini. Bagus, sekarang dia bisa main. Yah, dia pasti suka. Ini dia. Wah, ada bunga pinknya. Mau warna itu hobiku. Mak, aku bikin mobil. Mau kertas lagi dong. Oke, sayang. Ini dia. Aku mau bikin matahari ungu. Aku mau kertas lagi, Mak. Kamu produktif banget. Oke, ini dia. Oh-oh, kertasnya habis. Maaf, sayang. Kertas gambarnya habis. Aduh, jangan nangis. Gak apa-apa kok. Kutahu harus ngapain. Pakai potongan kardus ini. Terus, lukis di atasnya. Pasti dia nurunin bakat seniku. Oke, gambarnya selesai. Terus, lapisin gambar dengan selotip. Beres. Tinggal dilipat aja. Hei, sayang. Lihat nih. Mau mewarnai kura-kura ini? Nah, kayak gini aja. Kamu boleh warnain ini sesering yang kamu mau. Seru, kan? Keren. Mau, mau. Kasih warna kudanya dulu. Ah. Oke, sayang. Ayo lihat kamar main barumu. Bagus, kan? Wah, banyak juga barangnya. Uh, banyak tempat bahayanya ini. Jangan, sayang. Tunggu di sini dulu, ya. Diam di sini. Biar papa amanin dulu. Saatnya bikin aman ruang ini. Sudut-sudut tajamnya harus ditutup. Pakai selotip aja deh. Fiu. Oke, kayaknya semua aman nih. Banyak juga kerjaanku tadi. Oke, sayang. Siap bermain. Hehehe. Hehehe. Ah. Ah. Aduh. Aku jatuh. Yee. Waktunya main. Tunggu. Diam dulu. Nyaris aja. Yang ini bisa pake double tape. Rekatin sepotong di lantai. Dan tekan keset di atasnya. Nah, keset gak bakal kemana-mana. Oke, main yang seru, Gi. Yay, kamar buat main. Fiu. Oh, halo, prinses. Lucu banget, anakku. Ini buat nanti aja. Aku lapar. Pa, mau jajan dong. Oke, oke. Ini dia. Ininya buat papa aja. Permainnya enak. Oh, iya. Lollipopku. Iyuh, keter semua. Hmm, lollipopku rusak. Astaga, tenang. Nih, yang baru. Hah, aku dapet ide cemerlang. Pas banget. Nah, ini lollipop barumu. Nih, buat papa aja. Ini kusipan buat nanti aja. Main bola pantai dulu. Hah. Sampai jumpa. Terima kasih. Waktu lagi, Ma. Tapi kamu butuh jaket. Ma, aku udah besar. Kamu kan gak mau kena flu. Lagian kamu jadi imut. Gak usah, Ma. Malu-maluin banget. Ayo, pake jaketnya. Nah, itu lebih baik. Kamu kelihatan nyaman banget dan pastinya modis juga. Mama bercanda, kan? Sana, buruan. Aku gak mau pake ini. Mama gak boleh maksa. Ah, emang kenapa sih? Aku suka jaket ini. Iya kan? Pas sama bajuku. Dah. Setidaknya bawa show. Percuma. Toh dia gak mau dengar. Lihat aja siapa yang benar. Kok gak sehangat dugaanku? Anginnya dingin. Bodo amat. Yang penting keren. Semua hadir? Ayo, kita mulai. Badanku gak enak nih. Hacim! Cheryl, kamu sakit. Sana pulang. Untungnya bu guru bilang gitu. Aku kemas-kemas dulu lalu pulang. Ibu gak mau ada kuman di kelas. Mungkin mama benar. Gak jadi. Aku taruh bukuku di locker terus pulang. Hacim! Terpaksa bersihin locker nih. Tapi besok-besok ajalah. Senangnya ketemu kamu. Kamu cantik. Oh, kamu baik deh. Serius? Aku suka kamu, Cheryl. Astaga, akhirnya aku mau nyium dia. Hah? Iw, jijik. Oh, romantisnya. Aku pengen muntah. Mundur, ambil nih. Chris, ada apa? Oh, tidak. Ini parah banget. Hari yang buruk. Senangnya nyampe rumah. Aku mau tiduran aja. Kenapa nasibku gini sih? Hai, Ma. Kok udah pulang? Aku gak enak badan. Makan ini, kamu akan segera pulih. Beneran. Aku mau nyoba apapun. Hacim! Wow, ingusnya banyak banget. Aku jadi hilang selera. Sorry, Ma. Mama kan udah bilang pake jaket. Aku kan udah bilang sorry. Ah, Mama gak bisa marah terus ke kamu. Kamu harus sembuh. Ini akan ngebantu. Gak mau. Jauhin dariku. Tenang. Gak apa-apa kok. Percayalah. Mama tahu harus gimana. Bubuhin garam ke dalam secangkir air anget. Kurasa cukup. Lalu isi suntikan dengan air ini. Sakitmu akan sembuh dengan ini. Tenang. Mama semprotin ke hidungmu. Upil dan ingusmu akan keluar. Wah, Mama jenius. Napasku jadi lega. Makasih, Ma. Mau kemana kamu? Aku gak butuh jaket ini. Chris, aku udah gak ingusan. Sulit dipercaya. Ngapain repot-repot? Wow, cakep deh. Aku keren banget. Tato ini pas banget di aku. Hmm, tehnya nikmat. Hah? Kamu ngapain itu? Oh, hai, Ma. Gimana menurut Mama? Mama gak percaya kamu begini. Ma? Sadar, Ma. Emang kenapa? Kenapa? Lihat dirimu. Kamu kayak habis dicorat-coret orang. Tampilanmu konyol. Mama marah banget nih. Cukup ikut, Mama. Ayo. Hentiin, Ma. Siapa pelakunya? Hah? Malu-maluin banget. Oke deh. Cewek yang di sana itu. Siapa? Dia? Ini hebat. Aku harus ngomong sama dia. Ayo. Tapi, Ma. Duduk. Hei, bisa dibantu? Pasti ini hasil ulahmu. Eh, ada apa nih? Lihat, putriku. Kamu yang bikin ini. Mengerikan. Aku suka kok. Apa dia selalu kayak gini? Ini bahkan gak begitu bagus. Cuma coretan. Terus mau deh apain? Kamu bikin aku sakit kepala. Ssshh. Diam. Ini bukan masalah kok. Ini cuma stiker. Ya kan? Kamu juga bisa pake ini. Apa? Stiker? Aku gak paham. Jadi, bukan tato asli. Wah. Aku jadi gak enak. Maaf banget. Mungkin kamu pikir aku gila. Ya. Tapi gak apa-apa. Gak heran. Ini sering kejadian kok. Kenapa gak bilang dari tadi? Udah. Tapi mama gak mau denger. Masalah udah selesai kan? Ya. Semuanya masih harus dihapus. Gak masalah. Toh cuma butuh selotip. Beneran. Caranya? Tempel selotip pada stiker. Lalu tekan dikit. Dan tarik pelan-pelan. Satunya langsung lepas. Gampang banget. Udah semua. Yuh. Leganya. Aku kangen tato-ku. Aku gak pernah pake barang keren. Ayo pulang. Untung aku gak serumah sama dia. Bentar. Gak. Gak mungkin. Selalu aja ada orang yang tak terduga. Wow. Aneh deh. Dulu kamu suka ini. Saatnya orang lain ikut menikmati. Hmm. Kurang cocok sama seleraku. Oh. Oh. Pensilku. Pake patah segala sih. Meraut dimulai. Lihat serutannya. Eh. Pegas kecil gitu. Tuh. Ma. Lihat nih. Keren banget. Eh. Kan ada banyak pensil. Bakalan seru nih. Lihat semuanya. Semua warna pelangi ada. Siap meraut lebih banyak pensil. Hmm. Ma. Pensilnya habis sayang. Tunggu. Solusinya ada di depan kita. Masukin aja lampu ini ke dalam kotak. Cantik kan? Taruh plastik membungkus di atasnya. Lalu balut erat sekeliling sudutnya. Paham caranya kan? Tinggal keajaibannya nih. Taruh gula di seluruh permukaan. Terus aja sampai kayak gini. Lalu matiin lampu ruangan. Pake jarimu buat bikin gambar keren. Sayang. Sini deh. Hah? Wah. Keren banget. Gambar sesuka hatimu. Melukis hewan favoritku aja, ah. Kamu pasti suka. Kamu senang? Kan udah kamu tunggu berminggu-minggu. Semoga ada hiu, mah. Yuk kita pergi. Kacamata renangnya jadi dibawa, kan? Hah? Tutup. Duh, gak ada infonya ya. Kapan-kapan lagi ya, sayang? Oh, kadang emang rasanya gak adil. Tapi begitulah hidup. Sabar ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau aku tempel di sini. Hasilnya jadi sesuatu yang menarik. Ini jadi gurita buatan sendiri. Aku suka banget. Dia berenang di bawah air, mama. Imajinasi emang hal yang hebat. Begitu juga, mama. Hmm, aku kehabisan ruang untuk menggambar. Bentar. Semua kertasku udah kepake. Haduh, aku gak bisa menggambar lagi. Ma, kamu gak apa-apa, sayang. Aku kehabisan kertas. Tenang. Lihat ya. Mama serika kertasnya dan tintanya hilang. Wow, sulap. Sekarang aku bisa menggambar. Makasih, ma. Sama-sama, sayang. Silahkan gambar yang cantik ya. Lihat bonekaku, ma. Bagus, sayang. Aku bosen. Aku main sama boneka teddy ini aja. Oh, aku bosen main boneka. Ah, aku pengen mainan baru. Iya, kenapa sih? Mama gak suka kamu cengeng. Kamu ada tombol off-nya gak sih? Oke, ambil kunci mobil mama. Gak apa-apa, ambil aja. Tuh kan, langsung diem. Pasti bakal seru banget. Wow. Kincelong banget. Dan semua milikku. Punya sim aja belum? Sabuk pengaman. Aku mau ngebut. Keselamatan nomor satu. Mari kita mulai. Permen. Aku pembalap terbaik yang pernah ada. Pip-pip. Digir. Pip-pip. Hai. Lihat mobilku. Keren banget. Kamu gak apa-apa, sayang. Oh, oke. Mama ngerti. Tapi mobil itu mewah. Wah, andai aku punya mobil kayak gitu. Andai aku tahu harus gimana. Hah, apaan tuh? Mobil mainan ya? Ini pasti hari keberuntunganku. Aku bisa ngasih ini ke Annie. Tapi dia harus jalanin mobil ini di suatu tempat. Aku tahu harus apa. Taruh kaos putihmu di permukaan yang rata. Ambil spidol hitam untuk menggambar garis melengkung. Lakukan ini sampai ke bagian bawah. Gambar garis kedua buat bikin jalanan. Sekarang gambar marka jalan. Abis itu, mulai warnain jalannya. Pastiin kamu bikin marka jalannya ya. Kalau udah selesai, hasilnya kayak gini. Waktunya nyalain mesin. Hei, Annie. Mama punya sesuatu. Tapi bukan cuma itu. Wow, jalanan. Keren. Brum, brum. Hmm, lumayan pijatannya. Mama pinter. Ma, ini mobil tercepat yang pernah ada. Lihat deh. Hah? Ups. Gak apa-apa sayang. Cuma sakit sedikit. Ahem. Malu-maluin banget. Ups. Udah pagi ya. Bangun, Nona. Maaf bunganya. Oke, mana yang mau Nona pakai? Hmm, gak tahu. Gak tahu. Oh, yang lain. Siap, Nona. Ini bagus? Enggak. Oh, itu berkilau banget. Enggak. Aku gak suka. Mungkin yang simple aja. Enggak. Aku butuh pekerjaan baru. Aku datang, Nona. Wow. Pasti bakal memar. Semua pakaian di rumah ini ada di sini. Enggak. Serius? Tunggu bentar. Mungkin kita bisa pakai kacamata VR itu. Seharusnya kepikiran dari tadi. Aku lagi gak pengen main game. Pakai aja. Siapa yang matiin lampu? Sebentar. Oh, mewah banget. Akhirnya. Hmm, aku gak suka. Sudah kuduga. Oh, imut nih. Gimana penampilanku? Cantik. Makasih. Kamu bisa pergi. Aku mau tidur lagi. Apa? Yang bener aja. Aku benci ayam jago. Aku masih capek. Tapi mending bangun deh. Bau apa nih? Jiji. Oh, bauku. Pakai apa ya hari ini? Ini doang. Cuma ada ini. Satu kaos. Udah gitu berlubang. Aku harus pakai sesuatu. Mau gimana lagi? Gak adil. Andai aku punya pakaian baru. Apaan nih? Hei, aku lupa punya ini. Mungkin aku bisa pakai ini untuk nyari pakaian baru. Pasti seru. Imut juga. Ini yang lebih kasual. Ada lagi? Oh, aku cocok pakai merah. Sayangnya aku gak punya baju begini. Cuma kaos ini. Tapi ini seru. Wow. Ma, lihat deh. Ada apa sayang? Wih, jus kotak ini enak. Ah, habis. Ambil satu lagi. Ah. Ayo Ma. Oke, tapi jangan lama-lama ya. Ah, enak juga duduk dan nyantai gini. Jus kotak ini udah kosong. Padahal pengen nyoba. Gak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Mama punya air. Air? Bosen? Oh, oke. Aku tahu. Aku punya selai stroberi. Aku masukin ini ke air. Jangan sampai Annie lihat. Segini cukup. Ma, lagi ngapain? Aku pengen jus. Aku udah usaha. Hidup ini memang kejam. Bentar. Aku tahu harus apa. Aku bisa pakai kotak jus ini. Tinggal potong jadi dua. Lalu taruh airnya di dalam. Annie gak bakal tahu. Eh, bagus juga. Annie, ini untukmu. Beneran? Hmm, enak. Makasih, Ma. Sama-sama, sayang. Aku suka punya kolam renang sendiri. Lihat aku. Aku berenang. Siuh, capek juga. Lantai dulu. Hangatnya. Aku harus mendinginkan diri. Silahkan, Nona. Yang bener aja. Apaan tuh? Ini air. Paman, ada masalah nih. Aku pengen minuman yang menyegarkan. Siap. Nona, Nona, Nona. Betty layak dapet jus jeruk segar terbaik. Dia gak pantas coba minum air. Jangan khawatir, Betty. Perjalanannya jauh. Silahkan, Nona. Kenapa lama? Aku laporin Mama nih. Kerjamu gak benar. Nah, ini rumahku. Wow, gede banget. Ya iyalah. Ayo duduk. Wow, mainanmu banyak banget. Dan ada banyak uang. Kamu bawa apa? Gak terlalu keren sih. Cuma itu. Iya, ini monyetku. Iyuh. Lihat semua tas itu. Kamu beruntung banget. Semuanya cakep. Wow. Iya, aku butuh tas baru setiap hari. Lihat dari dekat ya. Aku belum pernah ngeliat tas sebanyak ini. Cantik-cantik. Oh, lihat yang ini. Kamu ngapain? Eh, permisi. Sini, In. Ini mahal banget tau. Lihat bekas jarinya yang kotor. Aku cuma punya kantong kereset. Aku gak bakal punya barang bagus. Oh, aku penasaran apa isi kotak itu. Kamu mau kemana lagi? Lihat semua barang keren ini. Itu cuma sampah. Hmm, kotak ini buatku ya. Tunggu bentar. Lihat tas baruku. Oh, bagus banget. Kamu beli di mana? Aku mau juga. Ambil aja. Ya ampun, ini cakep banget. Ini favorit baruku. Makasih banyak. Gimana kalau tukeran? Hmm, harusnya aku tau kalau ada syaratnya. Adil sih. Tapi aku gak seneng. Nih, kamu bisa ngambil ini. Beneran? Itu untukmu. Yang penting aku punya ini. Hmm, gak muat diram. Aku berubah pikiran. Ini. Dia tadi ada di sini. Apa hubungan keluargamu seakur ini? Kalau enggak, mungkin kamu bisa pakai tips dari para ayah ini. Jangan lupa bagikan video ini ke temanmu. Udah nonton yang ini? Subscribe channel YouTube kami, biar kamu gak ketinggalan. Sampai jumpa. Jangan lupa. Oke nanti. Terima kasih.